Saudara beragam strategi kampanye calon gubernur Kalimantan Barat terus berjalan Mulai dari evaluasi berkelanjutan dan pemetaan isu lokal Hingga dialog langsung dengan masyarakat dan program untuk mendukung UMKM Serta menekan pengangguran menjadi andalan mereka Seperti apa strategi kampanye dari para calon Dan pemirsa berikut kami rangkum dalam segmen suara pemilih Pemirsa calon gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1 Sutarmiji mengungkapkan Strategi kampanyenya tidak bisa dibawarkan secara terbuka Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala dan penyesuaian isu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah Berikut informasi selengkapnya Calon gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1 Sutarmiji menjelaskan Tim kampanyenya melakukan evaluasi secara rutin Mulai dari harian hingga bulanan Tujuannya untuk mengukur efektivitas strategi yang telah berjalan dan menentukan langkah-langkah selanjutnya Sutarmiji mengatakan Setiap daerah memiliki isu yang berbeda Perhatian masyarakat di Sambas belum tentu sama dengan kebuatan lain Untuk itu timnya perlu melakukan pemetaan isu yang tepat Agar pesan kampanye bisa tersampaikan secara efektif Diakui tantangan dalam kampanye Yang ini keterbatasan dalam menjangkau seluruh pemilih secara langsung Ia mengungkapkan tim kampanye hanya bisa berinteraksi dengan sekitar 10% pemilih Karena itu media sosial menjadi alat penting menyampaikan pesan kepada masyarakat yang lebih luas Kita lakukan evaluasi Evaluasi harian, evaluasi mingguan Nanti bulanan apa yang kita langkah-langkah harus kita lakukan Nah kemudian itu isu-isu setiap satu daerah dengan daerah lain tidak sama Kampanye dengan timnya itu hanya bisa berinteraksi dengan 10% pemilih Sehingga media sosial penting Nah media sosial ini pemilih cerdas Pemilih cerdas sehingga yang kita tampilkan program Bukannya mencari kesalahan lawan Dalam menggunakan media sosial Sutarmiji menekankan pentingnya menyajikan program yang ditawarkan Bukannya mencari kesalahan lawan Ia melarang tim kampanyenya melakukan serangan pribadi terhadap calon lain Kecuali jika mereka memulai serangan terlebih dahulu Kita beralih ke informasi selanjutnya Calon gubernur nomor urut 2 Ria Norsan melaksanakan kampanye tatap muka atau dialogis Bersama masyarakat yang berada di Kelurahan Pasir Wansalim Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Dalam kampanye dialogis di Kabupaten Mempawah Ria Norsan didampingi langsung pasangan calon bupati dan wakil bupati mempawah Erlina Juli Berikut ulasannya Di tengah rintikan hujan, ratusan masyarakat yang berada di Kelurahan Pasir Wansalim Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Terlihat antusias menghadiri kegiatan kampanye tatap muka dialogis yang dilakukan calon gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan Dalam kegiatan kampanye tersebut, Ria Norsan juga didampingi langsung Erlina Juli Yang merupakan calon bupati dan wakil bupati mempawah nomor urut 2 Dalam pertemuan dengan masyarakat, calon gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2 Ria Norsan Menyampaikan beberapa program kerja jika terpilih menjadi gubernur Kalbar Salah satunya tentang kesejahteraan pelaku UMKM Alhamdulillah sih saya melihat ya, bisa di masyarakat, luar biasa, di pepasangan nomor 2 Ria Norsan Dan juga nomor 2 Ria Norsan Mempawah Masyarakat Ria Norsan Mempawah Masyarakat Ria Norsan Mempawah Sebagai informasi bahwa calon gubernur Kalbar nomor urut 2 Ria Norsan Merupakan mantan bupati mempawah 2 periode Selain itu, Ria Norsan juga merupakan mantan wakil gubernur Kalimantan Barat Sementara itu, pemirsa, muda Mahendrawan dan Jakius Senior Menjadi salah satu pasangan yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah Kalbar Menggandeng UMKM dan menekan pengangguran Merupakan salah satu konsep andalan keduanya Untuk menggait simpatik masyarakat Berikut informasi selengkapnya Menjadi salah satu pasangan calon yang akan maju di Pilkada Kalbar November mendatang Muda Mahendrawan dan Jakius Senior terus menarik simpatik masyarakat Gerakan dan langkah terus dilakukan penuh dengan inovasi dan terobosan Diharapkan menjadi satu peluang dapat meningkatkan elektabilitas keduanya Calon gubernur Kalbar nomor urut 3 Muda Mahendrawan mengatakan Pihaknya menggandeng UMKM dan tekan pengangguran konsep andalan keduanya Di era digital, era disruption ini Kita butuh cara-cara inovatif Tidak bisa hanya dengan cara yang standar-standar Makanya perlu progresivitas Dan di situ koran pemerintah Termasuk pemerintah provinsi Harus bisa melihat Mulai dari takat dan lentak Dan memperkuat ruang-ruang itu Dari ekonomi kreatif Maupun juga dari mulai pendidikan Dari mulai mereka memperkuat soft skill-nya Maupun juga keterampilannya Muda Mahendrawan berharap Masyarakat dapat memanfaatkan momen Pilkada dan tidak golpun Setiap calon gubernur Kalimantan Barat Membawa visi dan program kerja yang berbeda Namun, fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Menjadi benang merah dari kampanye yang mereka jalankan Saya Bini Kurnia pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!